Kita ke informasi pertama, pemirsa rumah toko berlantai 3 di jalan berigian Hamid Medan, Sumatera Utara. Kamis pagi terbakar, satu orang penghuni rumah tewas setelah terjebak di dalam kamar. Korban tewas diketahui berinisia NN, berusia 23 tahun. Korban yang berupakan penghuni rumah ditemukan tewas di dalam kamarnya, di lantai 3. Dua korban tewas akibat menghirup asap dari kebakaran rumahnya. Desak korban langsung dievakuasi dari dalam rumah, dan langsung dibawa ke rumah sakit umum Bayang Karamedan. Petugas Dapkar Kota Bidang mengatakan objek yang terbakar adalah rumah pemukiman berlantai 3. Api berasal dari lantai 1 rumah yang dihuni korban, hingga menjelar ke lantai 2 dan 3. Untuk memadamkan korban api, petugas merengkar lima unit mobil Dapkar. Pada hari ini, ini gimana awal kejadian? Ya, kebakaran tadi pagi hari ini sekitar jam 7 orang, dan informasi yang terdapatkan dari kepling tempat. Yang terbakar ini apa Pak? Yang terbakar ini pemukiman ya, pemukiman berlantai 3. Tugas sempat kesulitan masuk ke dalam rumah, karena pintu di lantai 3 terkunci. Terima kasih telah menonton!